Selamat datang kembali di Time Out! Masih lancar-lancar aja puasanya Dan tadipun kalian baru melihat cuplikan video interview ESPN Rachel Nichols Bersama Sixers Superstar yaitu Ben Simmons Kalo kalian belum nonton interviewnya wajib nonton, itu seru banget the whole interview And I love how Ben Simmons trash talk about Rodrigo Gobert's defense Dan itu menurut gue yang membuat NBA itu semakin exciting, semakin seru aja Wah ada sedikit trash talking antar pemain yang sangat kompetitif Gue harapkan kedepannya juga pemain IBL ada yang berani di interview seperti ini Dan juga mengatakan hal-hal seperti ini Karena itu pun juga akan membuat IBL semakin seru dan semakin menarik saja nantinya And tadi gue penasaran sih kira-kira ESPN itu kasih Ben Simmons tuh script atau nggak ya? Karena dia the whole interview tuh bener-bener bikin seru aja sih menurut gue sih Jadi gue tadi agak penasaran nih jalan-jalan udah dikasih scriptnya sih Tapi pasti ini bisa menjadi Ben Simmons versus Utah Jazz part 2 Kalau kita inget tahun 2018 lalu, Rookie of the Year Ben Simmons dan juga Donovan Mitchell tuh Ada back and forth juga, ada trash talking lewat baju, lewat postingan juga Jadi ini bisa jadi part 2, yang part pertama dimenangkan oleh Ben Simmons karena dia menjadi Rookie of the Year Dan tahun ini jelas dia menurut gue pantas banget untuk masuk nominasi Defensive Play of the Day Karena dia is playing his best defense, dia juga memang bener apa yang dikatakan dia Dia bisa jaga posisi 1 sampai posisi 5 Doc Rivers pun sudah memberikan ataupun sudah membuat campaign agar dia bisa jadi Defensive Player of the Year Tapi tentang yang dikatakan oleh Ben Simmons tentang Rudy Gobert Dia memang nggak bisa jaga posisi 1 sampai 5 Tapi tentang yang kejadian di Utah Jazz Di mana waktu itu memang Ben Simmons mencetak 42 poin Menurut gue, waktu itu primary Defender-nya Ben Simmons itu bukanlah Rudy Gobert Mungkin dia nge-score sekitar 8 atau 9 poin di depan Rudy Gobert Tapi selain itu, poinnya Ben Simmons itu lebih banyak datangnya saat transisi Di mana nggak ada Rudy Gobert dikat situ ya Tapi, it was still fun though, he was saying that Menurut gue, itu akan membuat Mungkin nanti next matchupnya kalo ketemu di NBA Finals Mungkin pilih lawan Utah, itu akan membuat seru Dan juga itu pasti akan memotivasi Rudy Gobert Baik banget, kalo gue sih mikir kayaknya Mas Rudy Gobert Berarti mungkin ya, Thomas Turner Yang bisa memenangkan Defensive Player of the Year Kayaknya Ben Simmons akan ngeramein Tapi kayaknya belum tentu menang sih menurut gue Kalo menurut kalian siapa yang lebih cocok untuk menang Defensive Player tahun ini Kalian bisa tulis aja di comment section di bawah Oke, next kita akan pindah ke berita terbesar di NBA hari ini Dan juga tersedisi sebenernya ya Akhirnya kita tahu bahwa Denver Nuggets Guard, Jamal Murray, Superstar mereka ini Mengalami torn ACL Dan itu yang paling kita takuti sekali Kemana ini And this is a big time Menurut gue ya, dimana Kita udah mau deket ke NBA Playoffs Dan kita mengharapkan tim-tim yang top di West Di East semuanya akan punya Superstarnya Agar ini akan semakin ramai dan semakin seru Tapi ternyata Aduh, kita harus kehilangan seorang Jamal Murray Yang biasanya memberikan kita big performances Tahun lalu dua kali Berapa kali tuh gue lupa ya 50 poin In the playoff Jadi, sangat disaingkan sekali Padahal Nagus pun juga kemain ini udah busy banget Untuk trade deadline Mereka mendatangkan Aaron Gordon Agar mereka bisa semakin solid Dan mungkin bisa masuk ke NBA Finals Tapi kayaknya dengan cedera Jamal Murray ini Ini akan sangat sulit sih untuk bisa mencapai hal tersebut And this is sucks Nggak hanya untuk Nuggets fans aja Menurut gue ini juga sucks untuk NBA fans Karena kita semua mau Mau ingin lihat sih potensi pemain Ataupun potensi tim muda Denver Nuggets ini Seperti apa nanti di NBA Playoffs Dan apalagi juga Jamal ya Ini having his best season probably Of his career Dimana dia average nya adalah 21,2 poin per game Dan juga shooting 48% From the field Man, kadang kita Mau bahas tentang apakah Dan Vernagis ini masih bisa melangkah jauh nanti Di playoff tanpa Jamal Murray Menurut gue Mereka masih punya kesempatan untuk melangkah jauh Di NBA Playoffs nanti karena mereka masih punya Pemain yang namanya Nikola Jokic Selama sebuah tim punya pemain dengan kaliber Nikola Jokic yang merupakan leading candidate Untuk MVP tahun ini bersama Joel Embiid Menurut gue mereka punya kesempatan lah Di NBA Playoffs Tinggal nanti bagaimana teman-temannya membantu dia aja sih Dan kuncinya adalah Mereka harus Jangan ketemu di playoff itu Di first round ya Jangan ketemu dengan kedua tim LA Jadi Clippers atau Lakers mereka harus hindari Kalau mereka ketemu let's say Phoenix Suns Ataupun juga ketemu Yuta Jess lagi Menurut gue mereka masih punya kesempatan Lalu bisa lolos ke second round nantinya Dan sekarang jelas Perannya Jokic Ini sangat besar sekali Kalau kalian punya Jokic di NBA Fantasy Kalian gonna be happy banget Karena he will put up big numbers now For the Denver Nuggets Lalu juga Aaron Gordon Aaron Gordon pun harus step up untuk offensenya Dan juga ini gue yakin udah banyak banget yang juga pick up di NBA Fantasy Yaitu Montemoris dan juga Facundo Campazo Dua guard ini sekarang perannya sangat lah Dibutuhkan sekali sama Denver Nuggets Mungkin Facundo Campazo akan lebih provide defense-nya untuk Denver Nuggets Dia sih bisa banget sih provide 15 points per game untuk Denver Nuggets Tuh dia sangat capable banget Lalu kita gak udah lupa masih ada MPJ MPJ has been playing exceptionally well In the last rapid 22 games mungkin Offense dia udah mulai click banget Dan juga shooting 3 pointnya juga Walaupun main-main jelek shootingnya Tapi overall sih dia juga improve banget untuk 3 point shotnya Jadi karena tinggal kita lihat aja di trio sih MPJ Lalu juga Will Barton Kita gak boleh lupa juga Will Barton juga sangat capable untuk menjatak point juga Nikola Jokic, Aaron Gordon ini bisa bagaimana nanti di NBA Playoffs Kita lihatin nanti game berikutnya Untuk Denver Nuggets apakah mereka juga bisa menang atau tidak Tapi yang pasti sih masih bisa melangkah jauh lah Menurut gue sih masih bisa lah second round Kalau mereka bisa menghindari LA teams Sekarang gue gak tau mereka punya roster spot atau enggak sebenernya di Denver Nuggets Tapi dengan IT, Isaiah Thomas tidak akan terpanjang sama New Orleans Pelicans Menurut gue itu option yang menarik Dia bisa jadi spark plug kita tau IT bisa nge-score kapanpun gitu Walaupun mungkin pas lagi di New Orleans Pelicans shootingnya masih kurang oke Tapi kalau gue bilang ya kalau dia bisa menemukan ritmenya Wah bisa apa ya He could be great for Denver Nuggets sih Apalagi kemaren sayang banget ya RJ Hampton dibuang ke Orlando Magic untuk Aaron Gordon Dan kok masih ada RJ Hampton Dia juga bisa jadi scorer sih sebenernya untuk Denver Nuggets Cause he's playing pretty good menurut gue untuk Orlando Magic sekarang ini And of course masih ada Jeremy Lin Jeremy Lin juga sayang banget nih masih belum ada yang pick up Dia pun udah nge-tweet ya barusan He just need an opportunity or chance aja untuk bisa membuktikan dirinya Masih menarik sih masih bisa juga pick up beberapa free agent Tapi gue penasaran sih apakah Denver Nuggets masih ada roster spot atau tidak Oke sekarang kita akan bahas beberapa game hari ini Yang pertama Celtics menang tipis baru aja nih dengan skor 116-115 atas Portland Trail Blazers Jason Tatum was in his back though in the second half hari ini Super clutch banget with a big sidestep 3 point shot untuk bisa membawa Boston Celtics memenangkan game hari ini Tatum score 25 of his 32 points in the second half Sekarang ini Celtics memiliki 4 game winning streak Wah ini trennya udah mulai terus naik nih ya Sejak Robert Williams gue bilang sih masuk ke starting line up Terakhir juga tadi smart play banget kita tahu Blazers tadi udah gak punya time out Jadi saat smart ke smart free throw itu dua-duanya gak dimasukin sama dia yang terakhir Dan pinternya untuk Celtics adalah Double teamnya langsung ready banget Jadi tadi Damon Leder pas nangkep bola langsung di double team Kesulitan sehingga waktunya habis dia langsung harus lempar dari Jabod dan akhirnya pun gak bisa masuk bolanya ya Dan man this was just a great game great basketball aja Tadi gue enjoy banget sih gue tadi nonton ini Gue nonton tadi nih babak keduanya gue nonton Jalen Brown harinya juga menyumbang 24 point untuk Boston Celtic dan juga Kemba Walker mencetak 21 point It's good though to see Kemba menurut gue di game kali ini dia lumayan attacking the basket Dan ini akan bagus banget untuk Celtics nanti di NBA playoff kalo Kemba bisa seagresif ini Dari Blazers ada Damon Leder tadi mencetak 28 point tapi jagoan gue hari ini He was a bucket man Carmelo Anthony hari ini mencetak 25 point Bener-bener gue juga hari ini enjoy banget sih nonton Carmelo Anthony Tadi gue cuma mikir untuk Portland itu kenapa gak taro Roko ataupun juga DJJ Di terakhir tadi untuk jaga Jason Tatum mereka malah naruhnya si Jemocollum Menurut gue si Jemocollum itu defensenya lumayan suspek sih Jadi menarik tadi keputusan dari Steris Touch menurut gue tuh tadi dia sedikit blunder aja sih gak naruh Robert Covington menurut gue Robert Covington Will play a better defense tadi on Jason Tatum terakhirnya Walaupun kita tau Jason Tatum of course It's hard to stop him Dia juga gerakannya banyak sekali yang bisa dilakukan untuk bisa menipu defendernya Tapi tadi gue harapkan aja si Roko sih yang ditaro sih Tadi sebenernya menurut gue juga Blazers tuh punya kesempatan untuk menangkan game kali ini Mereka tadi pun juga sumpet unggul terakhir-terakhir Tapi akhirnya tadi Damon Leder aduh ada miss juga tembakannya Udah lama ya gak denger kata-kata Dametime Kayaknya udah lumayan lama hilangnya sih tadi Dametime ini Tapi yang pasti Blazers juga masih fighting for a playoff spot Mereka karena nomor 6 Mereka gak mau udah di nomor 7 atau nomor 8 Harus bermain di play internemen Karena that's gonna be dangerous for them Next Jelas kita mau bahasin tentang Los Angeles Lakers Yang berhasil bounce back dengan mengalahkan Childe Hornets hari ini Dengan score 101, 93 Alex Caruso clutch banget hari ini menurut gue Dengan defense-nya, dengan free throw-nya Dan juga tadi ada 3 point juga ya Di sisa 43 detik terakhir dia bilang He was ready to catch it and shoot the ball Saat Kembali dari yang asis adalah Dennis Schroeder ya terakhir itu ya Dan kita tau Awal tahun ini kayaknya ada 1 kali ya Dia miss tadi Game winning shot Tapi kali ini dia udah siap banget Dan Dari Lakers kemain kita tau Kita abis mengkritik permainannya Kyle Kuzma Tapi hari ini walaupun dia gak efisien Nembaknya Tapi tetep menurut gue penting banget Dia topscorer dengan 24 point Lalu ada Schroeder juga yang mencetak 19 point Dan juga 6 asis Hari ini Lakers menyelesaikan road tripnya mereka Dengan rekod 4-3 That's not bad at all menurut gue Gak ada AD Gak ada Lebron I think this was a huge success Ehm Para Fancy Lakers Kayaknya mereka juga berharap gak turun ke posisi 6 Karena kalau posisi 6 Mungkin langsung ketemunya Los Angeles Clippers gue Di first round And you don't know that Wey Ntar gue udah gak Udah ini ya udah Udah Ngetreat apa Ngetreat Fancy Lakers aja Gue bilang bahaya tuh Gue ketemu Clippers gue di first round Tapi yang pasti Ehm Kuzma ya Menurut gue ya Ehm Tadi penting banget di quarter ke 2 Lalu di quarter ke 4 Alex Crusoe Dan kalau duet Kuzma dan Caruso Bisa konsisten bermain seperti ini Dan nanti AD nya dan juga Lebron balik Lakers solid sih menurut gue Si masih kuat Ehm Drummond hari ini 4 point saja Jadi kalo gak salah tadi Dia reboundnya double digit rebound sih Masih casual aja lah 12 rebound kalo gak harus inget gue di on top of my head Ehm Tapi dia kayaknya masih adjust dengan sistemnya rank Vogel Ehm Dia kayaknya offense nya masih kurang dapet Mungkin butuh Lebron kali Dia kalo ada Lebron mungkin bisa main 2 man game nantinya Ehm Diservis juga dengan bola-bolanya Lebron I think he will get better pastinya Tapi dari quarter ke 4 Gue liat dia box out nya agak males Dan juga miss couple of assignments on defense Dan juga rotation nya dia agak jelek Ehm Ini kalo ada Lebron sih pasti kena maki sih Itu dari si Andre Drummond sih Ehm Hari ini Alfonso McKennie Ehm Senjata hasil barunya Lakers maybe Ini played well again menurut gue Kemana setelah dia masuk ke health protocols hari ini dia boleh main Dia main hanya 9 menit tapi dia lumayan produktif menurut gue dengan 8 point hari ini Trust lagi ada apa ya Montrezl Harrell ini Gue bingung Akhir-akhir ini dia kayaknya gak greget banget sih mainnya menurut gue Ehm Tapi gue harapkan Ehm Dia bisa improve lagi ke depannya Karena Lakers sangat butuh banget sih permainannya dia Dan next game dia akan melawan Boston Celtics at home Ehm Dimana mereka akan welcome back their fans ke Staples Center And that's gonna be great Ehm Akreditasi gue tapi kayaknya ditolak sama Lakersnya Jadi gue gak bisa ngeliput Lakers Lakers tuh susah banget untuk dapet akreditasinya selalu Mereka lumayan jual mahal sih Lalu ada satu game lagi yang gue pengen touch on ya Yaitu Jess mengalahkan Opisi Thunder dengan score 106-96 Jelas kita akan ngomongin tentang career knight dari Ludort Yang mencetak 42 point termasuk 7x3 point Wah gila jalan-jalan gue ngeliat Ludort nembak 3 point segini banyak Tapi dia pasti mencetak sejarah nih untuk franchise-nya Thunder Dimana dia menjadi pemain termuda yang berhasil mencetak 40 point dan juga 4 steal Lalu dia menjadi pemain kedua untuk sejarahnya Thunder yang berhasil mencetak 40 plus point Dibawah umur 22 tahun He is joining Kevin Durant That's a great company banget ya Dan Ada yang nge-tweet tadi lucu menggunakan kata-katanya Ben Simmons Dimana dia tulis Ludort on Rudy Gobert I scored 42 on him And I'm not a score And that is true though He is not a scorer Dan ini coach dari Ben Simmons ini udah mulai legend ya Jadi legend banget ya ntar online Ludort is getting only 1.5 mils atau gue gajinya Dia sebentar lagi gue gak, gue sejujur belum research sih dia gajinya berapa lama lagi Tapi menurut gue sebentar lagi dia pasti akan mendapatkan gaji yang besar dari tim manapun itu Definitely need to be paid more Karena dia hustle-nya luar biasa Dan juga defense-nya di atas rata-rata sekali sih So okay sih, got a good guy in him Rudy Gobert tapi hari ini mainnya bagus ya 13 point, 14 rebound dan hampir triple double Dengan 7 block shot hari ini Jadi defense-nya oke ya hari ini ya And Boyer menjadi top scorer dengan 23 point Lalu ada beberapa game lagi yang gue gak sempet bahas Ada Brooklyn hari ini yang membantai Minnesota Timberwolves Lalu Phoenix Suns yang mendominasi Miami Heat juga And of course ada satu game lagi yaitu Atlanta Nah gue hampir aja lupa Atlanta juga hari ini mengalahkan Toronto Raptors Okay, sekarang kita akan pindah ke prediksi Wah masih winning percentage hari ini 2-1 Utah tadi semuanya bisa cover Jadi kalau gue lihat tuh cuma mereka terakhir-terakhir kendor aja Kayaknya udah mainin bench-nya semua Phoenix sama Boston tapi aman hari ini Nah besok ini gamenya banyak nih Besok kalau gamenya banyak bahaya nih Besok ada 12 pertandingan Tapi jelas pertandingan kita tunggu-tunggu Besok adalah pertandingan antara top team di Eastern Conference Ini bisa jadi perbutan nomor 1 ini untuk di Eastern Conference nantinya Yaitu Brooklyn Nets melawan Philadelphia 76ers Belum tau sih gue jujur aja Kyrie akan main atau tidak besok Ataupun juga James Chardon Kita masih nunggu besok beritanya mungkin sebelum game time Tapi ada big 3 atau gak ada big 3 lah Kalau kata Ben Simmons bolanya hanya satu Jadi gue bilang besok kayak Philly Besok punya pembuktian nih Untuk bisa mengalahkan Brooklyn atau enggak Jadi gue besok akan memilih Philly Minus 5 setengah Ini agak sepertinya agak besar Jadi gue penasaran kenapa ini agak besar sih Dan them are the Rosen Besok kalau ngetemu mantan timnya Yaitu Toronto Raptors Kayaknya biasanya kalau ngetemu mantan tim Ada extra motivation Ada extra bounce Kayak Julius Randle kemarin ini Jadi gue akan memilih Spurs Minus 4 melawan Raptors besok ini Dan terakhir Dan Fernagas nih Wah besok game pertama nih Setelah cederanya Jamal Murray Dan kok gue inget nih Jamal Murray cederanya kayak mengingatkan gue Dengan Derrick Roses di sisa 1 menit terakhir Jadi itu sedih banget Jadi biasanya mungkin mereka juga punya extra motivation Mereka juga pasti mau move on dari kejadian ini Dan mereka pengen bikin Jamal Murray happy juga mungkin ya Jadi gue besok memilih Denver Minus 4 melawan Miami Heat Dan Miami Heat pun juga Berapa-apa game terakhir ini Mainnya lagi jelek banget sih menurut gue ya Lalu kita pilih ke top shoes Pertama ada Devin Booker nih Wow with another crazy Kobe 6 Man this is super clean Gue suka banget warnanya yang agak pink gitu Lalu mau kasih liat sepatunya Steph Curry juga kemarin ini Dimana he dropped 53 points Dan juga membuat sejarah ya Menjadi all time scorer Number one all time scorer nya Franchise-nya Warriors Kalo dijual gue yakin laku keras sih Karena ini nilai sejarahnya tinggi sekali Lalu ada Donovan Mitchell dengan Don issue 2 Gue kayak pengen banget punya satu pair ini Gue suka banget desainnya Menurut gue ini cool factor nya tinggi sekali Lalu ada Mellow Hari ini dengan Jordan 35 Toro Bravo Ini this colors kayak klasik banget sih buat Jordans Lalu kita mau liatin outfit nya dari Jason Tatum nih I'm not feeling that orange jacket dong Ini kayak just hujan menurut gue Dan juga celana kupu-kupunya kurang keren sih menurut gue Dan berikutnya ada Triang nih Ini juga pake outfit agak aneh Bajunya McDonalds I'm loving it Satu set ini Gue juga kurang suka sini Terlalu bright for me sih Menurut kalian bagaimana? Kalian boleh tulis aja di comment section di bawah Oke, sekarang kita akan ke top place We're gonna start with this touchdown pass Dari Solomon Hill kepada Kevin Hurter nih Untuk beat the halftime buzzer Lalu ada Paul George double clutch dunk Against his former team Indiana Pacers Ada Caleb Martin drew and he floats And dunks it with two hands on montras Uh, this is a nice dunk Lalu ada Kyle Guzman juga with a nice dunk He smashed it Smashing it on Bismack Biombo Tapi, eh, dunk of the day gue akan kasih ke Iwiga Zubac With the left handed dunk On domantas Sabonis Of a nice pass nih dari Reggie Jackson And play of the day gue kayaknya Harus kasih ke Paul George Hari ini dia mencetak 36 poin 7 rebound Dan juga 8 asis Melawan mantan timnya Indiana Pacers Dan of course Paul George lagi On a nice rhythm banget sih Beberapa game terakhir ini Selalu mencetak di atas 30 poin Dan 3 poinnya selalu banyak Hopefully he can maintain this Untuk Lapers Dan bisa melakukan ini juga Di NBA playoff Jangan di regular season aja So Time out geng Itu dulu untuk time outnya hari ini Hopefully you guys enjoy today's episode Gue tunggu semua Opininya tentang Ben Simas Dan juga tentang apapun itu Dan I think it's time for me to sleep juga Jangan lupa untuk kasih like Jangan lupa untuk kasih komentar kalian Dan jangan lupa Gue tadi juga trash talk Dengan calon rookie of the year Yaitu Samuel Devin Susanto Dari Biwa Perkasa Johi Jadi make sure kalian juga support video tersebut Ditonton Dan di like juga videonya So thank you so much time out geng Yang sudah nonton sampai habis Sudah ada di titik ini Itu adalah salah satu cara Untuk support channel ini Selalu ditonton video gue Sampai habis So once again thank you so much guys For watching I'm Rocky Perdila And I'm signing out Peace Peace Peace